Ih, duduk berdoa menghadap ke pintu pada waktu pagi Widih, gak ada kepala Ih, gak ada kepala Yo, 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 selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis, alias free, alias gak bayar Gak bayar, asik Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di IndoreakTV Banyak hal-hal yang aneh di dunia ini ya Yang masih menyimpan misteri Dan banyak juga cerita-cerita legend Atau cerita-cerita tentang hal-hal yang di luar akal ya Yang terjadi di sekitaran kita Baik itu di rumah atau di sekolah Dan di tempat-tempat umum lainnya ya Jadi ini ada video tentang 5 sekolah berhantu di Malaysia Nah, memang kalau sekolahan itu Atau gedung-gedung yang hanya dipakai saat siang itu Biasanya malam itu kan kosong ya Tidak ada penghuninya Jadi ya, biasanya ditinggali oleh makhluk-makhluk Astral, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata Makhluk-makhluk halus ya Biasanya sih seperti itu Memang banyak sekolah-sekolah angker atau sekolah-sekolah yang berhantu Tidak cuma di Malaysia, di Indonesia juga banyak sekali ya Aku rasa memang sudah umum sih Kalau sekolahan itu pasti ada penghuni lainnya selain manusia ya Kita lihat aja 5 sekolah mana saja di Malaysia ini yang berhantu ya Yuk Oke, ini dia Youtube, PGI Oke, siap Beyond belief, fact or fiction Fact lah Yang seperti ini fakta coy Yang seperti ini ada Yang gaib-gaib seperti ini ada Di sekitaran kita itu pasti ada 5 sekolah berhantu di Malaysia Oke, 5 sekolah berhantu di Malaysia coy 5 Penang Free School Penang Free School coy Penang Free School terletak di Green Lane, Georgetown, Pulau Pinang Sekolah ini merupakan sekolah tertua yang menggunakan medium bahasa Inggeris di Asia Tenggara Dibina pada tahun 1816 Penang Free School juga adalah sekolah pertama yang didirikan di Malaysia dan tertua di negara ini dan di Asia Tenggara Bayangkan, ia dibina pada tahun 1816 Sekarang pula sudah tahun 2019 Ini bermakna sekolah ini sudah berusia lebih 200 tahun Lebih tepat lagi, 203 tahun Cerita-cerita seperti lampu berkedip-kedip dan bunyi-bunyi yang pelik pada waktu malam adalah perkara biasa Tidak pasti sama ada ia hanya disebabkan oleh struktur sekolah yang telah lama Atau ada benda lain Selain itu, ada juga yang mendakwa mendengar jeritan seorang wanita lewat tengah malam Yang dikatakan sebagai ruh banduan yang diseksi semasa zaman pendudukan Jepun 1816 coy Itu sudah tua banget ya, 204 tahun umurnya Umur sekolahan itu ya Mungkin sudah 4 generasi itu ya Kalau umur orang 50 tahun, 1 orang itu baru sudah 4 generasi coy Dari zamannya Jepang dulu ya disana Gila Bangunannya aja masih bangunan lama Jadi ya pastilah berhantu kayak gitu ya Bangunan-bangunan Kalau di Indonesia Bangunan-bangunan seperti ini biasanya peninggalan dari zaman Belanda Jadi banyak hantu-hantu Belanda disana ya Hantu-hantu bule, hantu-hantu noni-noni Belanda Kalau istilahnya di Indonesia itu Kalau di sekolah itu tadi mungkin itu hantunya Kayak hantunya dering itu ya Sadoku itu ya Serem ya coy SMK Serian, Sarawak Sekolah Menengah Kebangsaan Serian, Sarawak Sarawak Okey siap Sekolah Menengah Kebangsaan Serian Serian Atau SMK Serian Merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan Yang terletak di Serian, Sarawak Bumi Kenyalang Jika diimbas kembali kejadian yang berlaku Pada tahun 2008 70 pelajar sekolah ini diserang histeria Di mana mereka menjerit Dan bertikah laku aneh Yang dipercayai disebabkan oleh Kehadiran paranormal Serangan histeria beramai itu Mendatangkan begitu banyak gangguan Sehingga kelas terpaksa digantung sementara Oleh pihak berkuasa Seorang bekas pelajar sekolah itu Yang pernah mengalami histeria Menceritakan bahawa fikirannya menjadi kosong Dan dia tidak dapat mengawal kubuhnya sendiri Beliau memberitahu The Borneo Post Ketika itu beliau terasa pening kepala Dan mendengar suara-suara pelik Yang bermain di kepalanya Wiri Serang betul ya 70 orang bro Kerasukan bro Biasanya kalau yang kayak gitu Kesurupan atau kerasukan masal itu kan Biasanya ada sesuatu yang Misalnya ada pohon Atau pokok besar gitu Yang di dekat-dekat dengan sekolahan itu Dipotong atau ditebang Atau dipangkas gitu kan Biasanya setan-setannya pada keluar kan Marah semua Jadi merasuki orang-orang di sekolahan itu Mungkin seperti itu ya Mungkin ada sesuatu yang dilanggar Atau dilarang oleh pihak sekolah itu Jadi siswa-siswanya Murid-muridnya Kerasukan semua seperti itu Mungkin ya Serem juga ya Tapi setelah kejadian itu Itu gak ada lagi kan Kisah seram di SMK itu kan Berarti Bukan karena sekolahnya yang horror Tapi memang momennya Mungkin ada momennya aja itu tadi ya Nomor 3 Sekolah Menengah Cungling Cungling Pinang lagi Wih banyak banget Di Pinang itu ya Di Pulau Pinang itu ya Sekolah Yang seram-seram Sekolah Menengah Cungling Atau lebih dikenali sebagai Cungling High School Adalah sebuah sekolah menengah lelaki Yang terletak di Georgetown Pulau Pinang Sekolah yang ditubuhkan pada tahun 1923 ini Terlalu diambil alih oleh Angkatan Darat British Untuk digunakan sebagai Sebuah hospital ketera Pada 1941 Semasa pendudukan Jepun Ditanah Melayu Selepas meletusnya Perang Dunia Kedua Berlakunya Tragedi pembunuhan beramai-ramai Terhadap orang Cina Malaya Di bawah istilah Sok Ching Yang membawa maksud Pembersihan Cina Beberapa orang guru Dan pelajar dari Cungling juga Turut terbunuh Dengan sejarah sekolah Cungling yang begitu Tragis Tidaklah menghiratkan Cina Coy Akan menyalak pada sesuatu Yang tidak dapat Dilihat oleh matematika Sekolahnya serem-serem Coy Tadi juga bangunan lama Cungling ini juga Sekolah lama Pasti hantunya Hantu Cina itu isinya Wih ngeri kali ya Cungling Di Pining itu banyak Bangunan lama ternyata ya Ya pasti banyak lah Hantu-hantunya ya Kalau bangunan lama Kayak gitu Serem Coy 2 St. Michael Institution Perak Pembangunan lama juga Kayaknya ya Sekolah menengah Yang kini berusia 115 tahun ini 115 tahun Denali dengan nama St. Michael Institution Kini dinamakan Sekolah Menengah Kebangsaan St. Michael St. Michael Bukan sahaja di Ipoh Malah di seluruh negara Mengikut sejarah Pada zaman Perang Dunia Kedua Sekolah ini Telah digunakan oleh Tentera Jepun Sebagai markas mereka Pada ketika itu Tentera Jepun Sering menggunakan Sekolah ini Untuk menjalankan Aktiviti penyiksaan Terhadap Tawanan Perang Terdapat juga Terowong-terowong Yang dibina oleh Tentera Jepun Untuk tujuan penyiksaan Ada terowong Dia bawa Dia bawa sekolah Di mana sering Kelihatan seorang Mubalik Kristian Berjubah hitam Tanpa kepala Duduk berdoa Menghadap ke pintu Pada waktu pagi Kebanyakan orang Yang pernah melihat Nggak ada kepala Nggak ada kepala Nggak ada kepala Nggak ada kepala Sekolah menengah Jenis kebangsaan Confusion Dan Methodist Boys School Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kebanyakan sekolah Confusion Ketika terjadi China juga Terutama Semasa pendudukan Jepun Di tanah Melayu Dan tidak terkecuali Kedua-dua buah sekolah Ini Sekolah Setelah ditubuhkan Sejak bulan Julai Tahun 1897 Menjadikannya Sebagai salah sebuah Sekolah yang tertua Di Malaysia Manakala Sekolah menengah Jenis kebangsaan Confusion Yang berada di sebelahnya Dibina pada tahun 1906 Bahan yang lama semua Ini coy Dihubungkan melalui Sebuah terowong Bawah tanah Yang dibuat Termasa pendudukan Jepun Ada terowongan Di bawah tanahnya Bahawa terdapat Ruh-ruh yang berkeliaran Di sekitar Dewan sekolah Pada waktu malam Selain itu Sering itu Sering didengar Adalah penampakan Atau bunyi Tentera Jepun Yang berkawat Lewat tengah malam Wih Serem betul Wih Kepalanya di bawahnya Wih Oke Banyak terowongan ya coy ya Terowongan-terowongan Di bawah tanah ya Di sekolah itu ya Di sekolah ini Sama di sekolah Yang nomor 4 tadi Karena dulu itu Bekas Diduduki oleh Jepang Cina Dan lain-lain ya Jadi Semasa perang itu Dialih fungsikan Dari sekolah Menjadi tempat Hospital lah Jadi tempat Apalah gitu kan Jadi banyak banget Terowongan-terowongan Di bawah tanah itu Wih Pasti seram lah itu coy Gila Serem-serem semua Bangunan lama seperti itu Dan masih beroperasi ya Sampai sekarang Masih dibuka ya Sekolahannya Masih ada sampai sekarang Wah Gila Kalau aku gak mau Sekolah di sana Serem banget coy Gila Pasti ada yang halus-halus Di dalam sekolahan itu Gak mungkin gak ada ya Oke itu dia tadi 5 sekolah berhantu Di Malaysia ya Nanti akan aku cari lagi Hal-hal seram lainnya Yang ada di Malaysia ya Jadi tungguin aja Reaction aku untuk video selanjutnya Dan untuk video kalian Cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah subscribe Keputu channel ini Dan akhir kata Peace Sampai jumpa di Spektro Indonesia Ciao